Intro Sobat kominfo dimanapun anda berada Senang sekali bertemu bersama kami di info langkat channel Channelnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat Bupati Langkat yaitu terbit rencana perangin-angin Menyerahkan bantuan sosial kepada Bilal Mayit Penggali Kubur dan Abang Becak Sekabupaten Langkat Bertempat di Aula Kantor Camat Kuala pada Jumat 6 Agustus 2021 Pada penyerahannya secara simbolis ini Bupati Langkat juga memberikan hadiah umroh secara pribadi Kepada 3 orang Bilal Mayit dan 3 orang Penggali Kubur Kemudian Bupati mengatakan Tahun ini Bansos tidak bisa diserahkan secara serentak Karena tergantung dari kecepatan pengurus menyelesaikan administrasi Untuk itu diharapkan para pengurus segera menyelesaikannya Sesuai aturan berlaku ujar beliau Bupati juga berharap Sedikit bantuan ini tidak membuat diri kita kehilangan rasa syukur Secara nilai bantuan ini tidak besar Tapi niat kami semata-mata ingin menghadirkan Pemda Di setiap kegiatan Bapak Ibu Ujarnya Ya Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan Kepada Bilal Mayit dan Penggali Kubur Telah menyelesaikan Fardu Kifayah Masyarakat Langkat secara ikhlas Kemudian juga beliau mendoakan kepada Abang Beca Yang telah berjuang menghidupkan keluarga Di tengah situasi ekonomi akibat dampak COVID-19 Tetap sabar Kami mendoakan Semoga Allah SWT memberikan kearifan dan keberkahan bagi Bapak Ibu Ucapnya Kabak Kes Raksat Dakap Langkap Syah Rijal Dalam laporannya menjelaskan Bansos ini berasal dari APB di Langkat Tahun Anggaran 2021 Alokasinya sebesar 2.495.400.000 rupiah Untuk 4.159 orang Bilal Mayit Kemudian 2.999.400.000 Untuk 4.999 orang Menggali Kubur Dan terakhir 256.450.000 Untuk 5.129 orang Abang Beca Nah Satu orang Bilal Mayit Dan penggali Kubur Masing-masing menerima 600.000 rupiah Sedangkan Abang Beca Satu orang menerima 50.000 rupiah Paparnya Ya Di hari yang sama Bupati juga menyerahkan bantuan COVID-19 Berupa bantuan beras pembatasan kegiatan masyarakat Atau BBPPKM Tahun 2021 Bupati menyerahkan Untuk penerimaan BBPPKM Keluarga penerima manfaat Atau PKM Program keluarga harapan Atau PKH Di depan rumah warga Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala Langkat Secara simbolis Sebelumnya dijelaskan set dakap langkat Dr. Haji Indra Salahudin BBPPKM untuk 103.816 penerima Berasnya berjumlah 1.038.160 kg Atau 138,16 ton Bersumber dari APBN Dari jumlah 103.816 penerima Diberakan kepada masyarakat dalam 2 jenis bantuan Yakni bantuan beras PPKM-PKM-PKH Berjumlah 36.674 penerima Serta beras PPKM-KPM Bantuan Sosial Tunai atau BST Untuk 67.142 penerima Untuk penerima beras PPKM-KPM-BST Sudah dibagikan sebelumnya Ya, bantuan ini disalurkan di 23 kecamatan yang ada di Langkat Satu kepala keluarga atau kakak masing-masing Menerima 2 karung atau 10 kg beras Jelasnya Ya, sebelumnya Bupati Langkat bersama ketua DPRD Langkat Yaitu Seribana Perangin-Angin Menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran Atau Prioritas Pelafon Anggaran Sementara Perubahan atau PAPBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat Distabat pada Jumat 6 Agustus 2021 Penandatanganan dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Langkat Diikuti para Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulinga Antoni Ginting dan Doni Seta Disaksikan segenap anggota DPRD Langkat Wakil Bupati Langkat Haji Syah Afandin Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Toto Sekdakap Langkat Dr. Haji Indra Salahudin Unsur Forkopimda Langkat Para Pejabat Pemkap Langkat Dan tamu undangan lainnya Bupati mengucapkan terima kasih kepada ketua dan segenap anggota DPRD Langkat Atas disepakatinya rancangan Kupa PPAS-PAPBD Tahun Anggaran 2021 Sementara Ketua DPRD Langkat mengatakan Kesepakatan ini adalah merupakan titik temu antara siklus perencanaan dengan siklus penganggaran Kesepakatan ini adalah merupakan komitmen bersama untuk langkat lebih maju sebutnya Selanjutnya dijelaskan jubir badan anggaran DPRD Langkat Julijar pada laporannya Sesuai dengan Surat Bupati Langkat No. 481.3 Garis penghubung 1.448 Garis miring BPKAD Garis miring 2021 Tanggal 20 Juli 2021 Pendapatan daerah KUA PPAS Langkat 2021 Semula dianggarkan 1,8 triliun rupiah lebih Pada PAPBD Tahun Anggaran 2021 Pertambahannya disepakati sebesar 313,7 miliar rupiah lebih Atau senilai 17,22 persen Setelah perubahan menjadi sebesar 2,1 triliun rupiah lebih Sedangkan pembiayaan neto setelah perubahan sebesar 191 miliar rupiah lebih Ungkapnya Nah, dari Kecamatan Kuala dan Setaban Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat melaporkan Terima kasih dan yuk bye-bye Terima kasih telah menonton